bertemu lagi di channel necitekno dalam video kali ini saya akan membagikan cara merubah format tanggal di spitsit yang tidak bisa diubah nah oke kita langsung saja ke bagian spitsitnya nah misalkan disini saya memiliki daftar tanggal ya kemudian kita coba ubah bagian format penulisan tanggalnya nah langkah pertama adalah menyeleksi semua bagian tanggalnya misalkan dari sel D5 sampai dengan E12 ya jadi semua tanggal ini kita ubah format penulisan tanggalnya setelah diseleksi seperti ini masuk ke bagian tab format di tab format kita pilih number di number kita pilih yang namanya custom tanggal dan waktu ini ya yang ini kita klik nah maka akan muncul bagian custom tanggal dan waktunya nah disini teman-teman bisa menentukan penulisan tanggalnya misalkan kita pilih disini ya misalkan yang ini misalkan seperti ini atau teman-teman juga bisa membuatnya sendiri gitu nah disini misalkan yang pertama kita hapus dulu ya misalkan kita hapus dulu ini kita buat dari awal misalkan yang pertama misalkan kita masukkan bentar ini ya misalkan day day dulu misalkan daynya atau tanggalnya kita gunakan yang ini ya misalkan yang angka saja kemudian kita tambahkan strip disini untuk kemisahannya ke nah disini kita tambahkan lagi atau bulan misalnya bulan di sini nah bulannya kita sama kita gunakan yang angka saja misalkan kemudian tambahkan strip disini untuk pun misahnyaileri sini kita tambahkan tahunnya untuk tahunnya misalkan kita gunakan yang pulangkah gitu ya yang ini di sini kita pilih garis itu tekan tombol apply Ini, kita klik ya Nah, maka semuanya akan langsung berubah Di sini tanggal, bulan, dan kemudian tahun Nah, gitu Nah, jadi itu adalah cara untuk mengubah format penulisan tanggal di switch sheet Yang tidak bisa diubah Teman-teman bisa langsung ke bagian format number, tanggal, dan waktu Semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya Jangan lupa untuk saya tutorial ini dan selamat untuk mencobanya Terima kasih